Halo guys, jadi kita mau sharing tentang ada salah satu timnas kita yang zaman dulu di Indonesia yang pernah tergolong bermain atraktif Itu tahun berapa ya? Nah, ini ada salah satu koran yang menjelaskan bahwa timnas Indonesia itu yang paling bagus, menurut dia itu pada tahun 1986 ketika timnas prapiala dunia itu Nah, timnas prapiala dunia 1986 itu dilatih Sinyo Aliando Di situ ada nama-nama seperti Hermansyah, Risto Moyo, Heri Kiswanto, Babang Lubdiansyah, Ruli Nere, Deddy Sulaiman, Rohitauto Nah, ini sebenarnya kalau pada tahun itu, dia sebenarnya tim ini, tim yang ada pemain-pemain yang waktu itu ya, di eranya itu masuk bagus itu Dia hampir masuk ke putaran final piala dunia 1986 di Meksiko Nah, dia sebenarnya menjuarai subgrup 3B Asia, prapiala dunia tapi Ketika di pertandingan terakhir, timnas Indonesia harus kalah dengan Corsell 1-6 Akhirnya, timnas Indonesia saat itu gagal maju ke piala dunia Bayangkan aja kalau misalkan saat itu masuk, pasti dia bakal bersaing dengan Diego Maradona Bakal ketemu Diego Maradona atau ada Gary Lineker Nah, tapi sayangnya ya memang belum saatnya ya Tapi saya berharap timnas kita suatu saat bisa berprestasi ya Entah kapan ya, kita berharap bersama Semoga kawan-kawan yang ada di abroad, baru di luar negeri Yang memperoleh ilmu dari Liga-Liga Eropa, Asia Bisa kembali dan memperkuat timnas kita Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh video-video tentang sepak bola lainnya Bye-bye